. Seorang anak 12 tahun di Tasikmalaya mendapat ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal, Ade Hartini selaku nenek kandung bocah perempuan tersebut mengungkap bahwa ancaman itu telah terjadi sebanyak tiga kali. Ade juga menambahkan, salah satu dari orang tidak dikenal itu juga memecahkan sebuah gelas dan diduga berencana akan menusukan pecahan gelas itu kepada cucunya tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, dari Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Tasikmalaya Kota. Langsung terjun ke tempat kejadian perkara, TKP, terkait kasus anak perempuan berusia 12 tahun yang diduga mendapat ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal, OTK, pada Jumat. 11 Agustus 2023, dini hari. Kepala Unit, Kanit, PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Dodi Darmawan mengatakan, A segera mendalami kasus yang terjadi di Kampung Cimuncang, Desa Geresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, tersebut melalui keterangan yang dihimpunnya, anak perempuan yang baru berusia 14 tahun tersebut mengaku sempat mendapat ancaman sebanyak tiga kali. Ia juga mengungkap, pada saat kejadian, tidak ada saksi yang melihat, sehingga pihaknya hanya mendapat keterangan terkait ciri-ciri fisik pelaku. Dari keterangan korban, mengenai motif kasus ini masih didalami. Korbannya masih syok, jadi masih istirahat. Dia juga, Kan masih teleponan sama ibunya yang kerja di luar negeri. Harus gimana kita nih, gitu. Kata Dodi, saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan aparat desa setempat ihwal perlindungan korban. Terpisah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, Pait, Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah cepat Polres Tasikmalaya Kota ini. Ato Rinanto juga menambahkan bahwa pada saat pihaknya bersama unit PP Asatreskrim Polres Tasikmalaya Kota mendatangi TKP, mereka segera melakukan komunikas dengan keluarga korban. Tak hanya itu, Ato. Rinanto juga menilai bahwa jajaran kepolisian beserta polsek setempat pun segera memberi pengamanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!